Pada Juni 2023, Space Weather Prediction Center melaporkan sejumlah 163 sunspot muncul di permukaan matahari. Bintik matahari sebanyak itu terakhir kali teramati pada September 2022, yakni sebanyak 187 bintik. Para ilmuwan memang sangat memperhatikan jumlah bercak hitam atau bintik matahari. Pasalnya, kehadiran sunspot merupakan cara termudah untuk melacak perubahan aktivitas pusat tata surya ini selama siklus matahari. Siklus matahari merupakan siklus 11 tahun sekali ketika jumlah bintik matahari mencapai puncaknya. Bintik matahari itu sendiri adalah area yang memiliki medan magnet kuat. Medan magnet yang menembus permukaan matahari menyebabkan bintik atau bercak hitam. Kondisi tersebut hanya terjadi saat medan semakin terjerat dirinya sendiri selama siklus matahari berlangsung, sebelum akhirnya berbalik sepenuhnya untuk memulai siklus baru. Pada awal setiap siklus matahari, bintang dalam keadaan paling tenang atau dikenal sebagai solar minimum. Saat itu, hampir tidak ada bintik matahari sama sekali. Namun saat matahari mendekati titik maksimum, jumlah bintik hitam akan meningkat tajam, hingga bintang di tata surya nyaris tertutup. Matahari juga mulai menyemburkan jilatan api dengan intensitas semakin sering dan kuat. Para ilmuwan mencatat, saat ini matahari berada di siklus ke-25, sejak Desember 2019. Pada akhir 2019, ilmuwan memperkirakan bahwa siklus ini akan mencapai puncaknya pada 2025, dengan intensitas serupa siklus sebelumnya. Artinya, intensitas semula diprediksi akan lebih sedikit, dibandingkan dengan siklus lain yang pernah tercatat. Sampai saat ini, siklus matahari ke-25 telah berkembang dan menunjukkan tanda-tanda lebih aktif, daripada prediksi awal. Oleh karenanya, para ilmuwan kini percaya bahwa solar maksimum dapat datang lebih awal dan jauh lebih kuat, daripada siklus terakhir. Selama titik solar maksimum tersebut, jumlah bintik matahari tertinggi adalah 244 yang terjadi pada Juli tahun 2000. Sementara pada tanggal 29 Juni 2023, bintik matahari yang baru muncul 48 jam sebelumnya, tiba-tiba membengkak menjadi raksasa yang berukuran sekitar 10 kali lebih lebar dari bumi. Bercak hitam itu pun menjadi salah satu bintik matahari terbesar, dari siklus matahari ke-25. Pada tanggal 2 Juli lalu, bintik hitam ini terpantau mengeluarkan semburan kelas 10, jenis terkuat yang dapat dihasilkan matahari. Semburan tersebut menghantam langsung ke bumi, dan menyebabkan pemadaman radio di Amerika Serikat bagian Barat, serta samudera Pasifik bagian Timur. Fenomena ini pun menjadi tanda lain yang menunjukkan bahwa titik maksimum matahari semakin dekat dan akan lebih ekstrim, dari yang diperkirakan. Namun, bintik matahari bukanlah satu-satunya indikator titik maksimum yang akan datang berpotensi lebih kuat dari siklus terakhir. Tanda lain terlihat pada Maret 2023, di mana termosfer atau lapisan atmosfer tertinggi kedua milik bumi telah mencapai suhu tertinggi selama hampir 20 tahun. Kondisi tersebut disebabkan oleh termosfer yang menyerap kelebihan energi dari badai matahari, pada awal tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.